Hai 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 yo segmen tiga hahaha 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 kenapa sih aku pengen tau lagunya asila yang curang itu itu ceritanya tentang apa lagu thank you lagu curang ini tentang by the way lagunya dicutain sama Tante Melly musiknya Om Anto Hood video klip Davy Linggar yang biasa bikin video klip-video klip penyanyi-penyanyi ternama jadi ceritanya tentang cita itu tentang kayak ada perempuan couple pacaran tapi perempuan itu masih polos kayak liriknya aku tak benar-benar paham tentang cinta pokoknya dia menurut dia itu cinta cuman setia yang penting setia tapi ternyata cowoknya tuh hubungin mantannya abis itu pas ceweknya coba hubungin mantannya juga cowoknya malah putusin gitu loh oh curang curang tapi kalo misalkan denger pas pertama kali kamu dikasih lagu sama Teh Melly jebret ini lagunya gitu kamu langsung suka atau kamu Teh ada lagu lain gak gitu gak jadi waktu itu recaranya tuh bakal dikasih lagu dua tapi Tante Melly yakin sama yang ini jadi cuman yang satu jadi aku juga yakin sama lagu yang ini sih ini enak sih ini enak banget pengen denger dong dengerin ya lagunya ya kita dengerin sekarang ya asila nya silah curang asila silahkan hmmm dadah gak usah gak usah aku tak benar benar paham tentang cinta yang ku tahu cinta harus setia yang berdasarkan itu semua ku jalani tak ada nama selain kamu tapi kenapa kamu cirang menghubungi bekas kekasihmu giliran aku balas giliran aku balas curang kau putuskah aku cintaku aku letih dengan aku cintaku aku 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 Dengan masalah yang sama Itu lagi, itu lagi Tentang cemburu Tentang saling mencintai Coba lah saling mengasihi hati kita Kasihan kan jika terus terluka Sekarang kita hanya butuh jujur saja Masih mau bersama atau selesai Tapi kenapa kau curah Menghubungi bekas kekasih Kira aku balas curah Kau putuskan Aku putuskan ku Cintaku walau masih mentah Namun ku serius Jangan biarkan hati kebiasa Mencurangi hati yang lain Mencurangi hati yang lain Cintaku Cintaku Ku latih dengan masalah yang sama Jangan biarkan Jangan biarkan Ini live Ini live loh Ini live tadi barusan Dan ini pagi-pagi Tadi ada overdue nya Bukti Bukti bahwa jalur privilege itu Ternyata Tidak semua Aji mumpung Bila Ada kualitas Ada kualitas Keren 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 Tapi asiknya Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Apa lagi Cintaku Itu Irfan Hakim Bukan Aduh Aduh Itu asik Eh kita tarik yuk Biar kayak di tipi-tipi gitu Aduh Ada paksa gue dong Aduh kangen, aduh lama ya banget, yang disana lagi libur, oke kita ngomongin Asila Agak ngapain gitu ya, ngapain, iya bener, harusnya disini ada Irfan Hakim Duduk, duduk, silahkan, 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 silahkan Enci, Asila, gua pikir tadi siapa bapak-bapak ngeliatin Asila siapa sih? Gak pernah-pernah seorang Ramzi pakai sepatu yang anak muda banget kayak begini, ini siapa yang ngasih ide? No, saya yang beliin sepatunya, tapi bukan sepatunya, dibeliin sama anak sendiri duit dia Mau sepatu gua yang duri-duri puluhan juta gak ngaruh sama yang kayak begini, ini berharga banget Lebih prestisnya, ngapain? 450 ribu Gih, ngapain? Audio, boleh sediain clip-on untuk Bang Jirka? Boleh, ini bakal seru banget nih obrolannya soalnya Iya, 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 iya Gua host disini dong, masa Jake? Jangan lu liat dong, nih pake topik kayak begini, siapa? Siapa? Virgun Bang J, kan tertulis disitu bahwa eksekutif produsernya adalah Ramzi Dan produsernya adalah Mumi Afi Kemudian kita tau bahwa bagaimana perjuangan lu untuk membuat Asila menjadi seperti sekarang Dan menahannya itu kan berat banget Kita tau kualitas suara Asila tuh dari lama kan Asila udah latihan nyanyi kan? Iya, bener Tapi maksudnya ada beberapa orang yang latihan bentar, udah langsung aja Kok lu butuh waktu bertahun-tahun? Kenapa sih kan lu? Maksudnya seorang Ramzi lu bisa aja bikin dia terkenal lebih awal dibandingkan sekarang Oke, baik, apa Mirsa kita akan Dijawab dulu Dijawab dulu dong Oh, sorry, sorry Ini lucunya gak keluar-kelar nih orang Ya, pagi, sampe malem, sampe pagi lagi Cuman yang malem lagi libur Baru tahun ini gua berharap ya Allah, bulan puasa cepet dateng Oke, gimana bang? Oke, jadi pemirsa Kita lihat sejajah Eh, 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 belum Beda lagi, itu beda lagi Jadi Pak Karna dia Karni Rina, Rina tau banget ngikuti perjalanan Asila dari masih kecil Terus kemudian Gilang juga lo tau gitu ya Nah, kalian berdua memang mengikuti Siapa sih ini anak bocah, apa, cerewet Gak bisa diem di studio kan, ngikut gitu ya Nah, singkat cerita Gua bilang sama dia Tadi kan gua gak yakin dia bisa nyanyi kan Soima, Nasar Masa lu gak yakin? Gua kan gak tau Dia punya, punya, punya Makat itu Gua kan gak paham gitu kan Akhirnya kan Soima, Nasar Gak paham karena gak ngerti atau karena jarang di rumah buat kerja? Waduh Keduanya mantap sih sebenernya Tau ada bini gua, pernah mau ngajak gua berada Tante Oca Oke, singkat cerita Tante Oca, terus mama Ute Yang sering ketemu kita di studio Mimi KD Pernah-pernah bilang juga Akhirnya kita punya keyakinan Oke, Asila sekolah Terus ngikutin prosesnya semua Tapi yang paling penting Gua selalu kasih Kasih tau dia Sabar Nunggu momen Nikmatin dulu prosesnya Jangan pernah berpikir Mentang-mentang lu anak gua Lu bebas mau melakukan apa aja Dan minta ini itu Enggak, nikmati prosesnya Lu pikir gampang mau jadi public figure Atau penyanyi Ya, sekarang mau gampang bang Tinggal juga di tiktok gampang jadi ya Tapi kan, itu kan beda Silah Itu masuknya Masuknya selebritas ya Mau hasilnya nanti gimana Bukan hasilnya Tapi nikmatin prosesnya Itu hasilnya nanti Urusan belakang lain Tapi dia sabar Dia sabar Bener, maksudnya Bang Ji Berarti tau nih momennya Belum waktunya Waktu itu ya Belum Dan sekarang lu baru waktunya Iya, bisa aja kan Langsung keluarin bisa aja Iya, saat itu Tapi kesian nanti dia Masa transisi dari penyanyi anak-anak Ke penyanyi dewasa Sekarang 16 tahun udah bisa Lu lihat tuh video clipnya Lu suaranya udah beda loh Iya kan Suaranya masih dimatengin lagi Waktu syuting video clipnya Kan gua duduk Karena ada kamera kecil kan Standby Pas dia lagi kayak gitu Gua keluar lu males ngeliatnya Yang lagi kayak gini-gini Masa adegan mesra-mesraan kan Iya, iya, iya Enggak mau Enggak, karena Dia kayak Nani, gua gak suka dari sini nih Oh iya Karena setengah kita mereka tuh kan deket banget ya Iya Maksudnya kan kalo bapak sama anak perempuan Biasanya kan udah kayak Apa istilahnya ya Kemistrinya tuh udah hampir kayak orang pacaran Bener-bener Jadi lu sempet jealous gak sih Maksudnya ketika tau ini kayak begini nih Enggak gua mikirnya Ya ampun anak gua udah dewasa ya Iya, iya, iya Terus akhirnya Sudah 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 Menurut kita ya Sudah Apa Pas untuk beradakan seperti itu Sesuai lagunya Bener-bener Karena usianya juga Usianya Cukup Betul Tapi Asila kan deket banget nih Amma Abi Amma Abi deket banget Ada Kan kita lihat dari dulu Kompak banget gitu Tapi ada gak sih sebenernya yang Abi jangan gitu kayak sama Asila gitu Banyak sih bener Oh banyak Abi suka tiba-tiba kayak annoying Terus gangguin gitu Annoying Terus waktu itu Abi Pernah tiba-tiba kayak Aku lagi main HP Abis itu kan aku belakang HP Aku kan aku taruh PC Photocard group gitu kan Tiba-tiba Pas aku lagi naruh piring gitu Tiba-tiba pas aku lihat HP aku Photocardnya udah kebalik Gitu-gitu Oh Tidak Gua tuh sering berantem sama dia Padahal aku udah bilang Jangan pernah pegang photocard aku Jangan Abi Dia sama Afi Itu CS banget Mungkin sama perempuan Tapi kalo sama gue tuh Sering temen Dan gue udah bilang sama dia Jangan pernah berharap Gue gampang memberikan pujian Gue menjadi haters pertama dirumah Oh cakep Melatih mental sejak ini Iya Keren 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 Tapi ada gak sih momen-momen romantis lah Kalau tadi kan ceritanya ribut kan Ibaratnya itu sering bercanda lah Sering jail-jailan Ada momen romantis gak sih diantara kalian berdua Asila? Enggak 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 jujur banget sih Langsung gitu ya Dia maaf sekali ya Enggak apa Mau bisa apa ya Enggak aku beli ini nih Oh ini Ini salah satunya Oh itu romantis Ini salah satu yang paling romantis Ini salah satu yang paling romantis Bukini ngeliat Dia ngeliat bapak sama emaknya kali ya Ini bapak gue gak pernah romantis sama emak gue gitu ya Oh akhirnya dia ngikutin juga Jadi akhirnya gue jadi karma gitu sama dia Dapet karma gak dari orang lain dari depan biji mata gue sendiri Ini bener langsung ya Tapi Asila jujur ya Maksudnya Memang sebagai seorang bapak mungkin Abi itu beberapa kali bilang bahwa Wah gue harus bikin Asila begini-begini Tapi gue gak mau bikin prosesnya menjadi sangat mudah gitu Jadi mungkin rasa sayangnya romantismenya itu terbalut dengan tanggung jawabnya sebagai bapak Itu kali ya bang ya Betul Tante Rina Prosesnya cukup panjang Ya Chelsea Bukan Chelsea namanya Bukan Chelsea namanya Namanya Kiki Inggar Bukan Chelsea Bukan Chelsea Apis Bambang Bambang Gilang Dirga Semua udah ngelewatin proses yang cukup panjang Itu Nikmatin prosesnya Gue berkali-kali bilang nikmatin prosesnya Dan Asila Tugas kamu itu berkarya bukan berlomba Yes Keren-keren Berkarya bukan berlomba Berlomba dalam art Tapi tadi dari lakunya sendiri juga easy listening kok Thank you Easy listening terus Suaranya Asila juga Pas ya Pas banget Memperkaya musik Indonesia ya kan Apalagi umurnya segini Fresh banget Amin Karena umurnya kan sekarang Asila 16 ya Besok 28 16 Besok 6 Ya maksudnya udah masuk Waktu kita masih sering-sering bareng-bareng itu kan suaranya masih kecil Ketimperingan Masih jadi cucunya Ratu Elizabeth ya Wah Masih dong Nanti kita cerita soal itu ya Pokoknya Sekarang Mau iklan dulu bang Gue gak bisa Gak bisa Gak bisa Abis ini kita akan iklan kembali Ya jangan berpada ya Jangan berpada 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 Jangan berpada